Nah, buat teman-teman yang mungkin indikasi SC-nya karena indikasi medis di persalinan sebelumnya, jadi akhirnya harus sesar, sebenarnya masih bisa ada option, yaitu melahirkan perklagina atau mau SC-nya lagi gitu ya. Jadi SC-nya direncanakan. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, Mbak, suami anak sehat-sehat di rumah? Sehat, Alhamdulillah. Nah, semuanya sudah pada kumpul di rumah lagi nih, Mbak Rolen. Udah nggak LDR lagi ya? Udah nggak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Mila sebelum kita mulai, boleh dong Mbak kenalin diri, mungkin banyak followers perontok yang baru, jadi belum familiar nih sama Mbak Mila gitu. Silahkan Mbak. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat adik Janin, kalau lagi hamil boleh disapa ya adik Janinnya. Selamat salam dari Tante Mila dan Tante Rolen. Aku Mila perkenalkan, bidan, praktisi hipnoberting, dan juga praktisi yoga di profi klinik. Tapi selama pandemi ini, kita semua kelasnya jadi online, termasuk saat mendamping persalinan, aku jadi via online juga nih. Jadi nggak, turun langsung ke lapangan. Nah Mbak, hari ini kita kan mau ngebahas VBAC, kebetulan di kantor tuh ada beberapa tim perontok tuh yang VBAC gitu. Jadi anak pertama sesar karena kembar, terus nextnya dia berhasil sesar nih Mbak gitu. Nah tapi kan banyak nih ibu-ibu yang mungkin belum mumpuni informasinya tentang VBAC ini. Bahkan VBAC sendiri ini belum familiar, itu apa sih gitu. Nah dari VBAC ini sebenarnya apa sih Mbak? Udah dijelaskan. Oke, jadi VBAC ini adalah Vaginal Birth After Caesarea. Ya, melahirkan pervagina setelah sebelumnya sesar. Jadi mungkin persalinan pertamanya sesar, persalinan keduanya mungkin sesar, ingin mencoba melahirkan pervagina, makanya kita sebutnya biasanya VBAC. Oke, nah kalau misalkan dari karakter nih, misalkan apakah semua yang sesar itu bisa VBAC atau hanya ibu-ibu tertentu nih? Oke, jadi kalau untuk persalinan seksio yang memang di keambilan keduanya atau ketiga yang melahirkan pervagina, sebenarnya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, baru bisa mungkin jadi lebih lancar pervaginanya. Nah buat teman-teman yang mungkin indikasi SC-nya karena indikasi medis di persalinan sebelumnya, jadi akhirnya harus sesar. Sebenarnya masih bisa ada option, yaitu melahirkan pervagina atau mau SC-nya lagi gitu ya, jadi SC-nya direncanakan. Jadi bukan langsung habis lahiran SC, kayaknya aku harus SC lagi nih gitu. Jadi sekarang kita masih punya option untuk mencoba untuk melahirkan pervagina. Nah biasanya kalau ingin VBAC supaya lebih sukses, biasanya nanti dokter akan cek apakah ada indikasi medis yang mengarah ke SC gitu. Contohnya misalnya kayak persalinan yang lintang, kalau lintang kan agak lebih sulit untuk pervagina ya, jadi biasanya mungkin nggak bisa untuk VBAC gitu. Terus abis itu yang placenta previa totalis, jadi placenta yang ada di bawah, itu pun biasanya nanti ditungguya benar-benar di akhir keambilan. Karena biasanya di awal trimester tiga ada banyak juga ibu-ibu yang placentanya naik ke atas gitu, bergeser ke atas. Lalu biasanya dari detak jantung bayi ketika semuanya oke, sebenarnya itu cukup relatif aman untuk mencoba dan mengupayakan agar VBAC gitu. Karena kalau dilihat dari benefit dan resikonya banyak banget nih kalau kita bisa mengalami VBAC. Ada yang nanya nih, untuk lahiran pertama sesar karena panggulnya sempit, bisa nggak ya nanti berikutnya VBAC gitu? Apakah itu salah satu termasuk syarat yang berpengaruh gitu untuk VBAC nextnya? Nah ini dia nih, panggul sempitnya agak tricky sih Mbak Roland dan ibu-ibu semua. Karena panggul sempit itu sebenarnya jarang banget loh, ada biasanya kalau dokter tuh lihat ya dari tinggi badan ibu dulu. Kalau tinggi badan ibu di bawah 140 memang mungkin ada yang namanya pelvimetris klinis, jadi dicek dulu panggulnya dengan dokter, biasanya pakai jari tangan, lalu benar-benar di make sure, karena itu benar-benar angkanya kecil sekali. Apalagi biasanya kalau bayi-bayinya besar atau kecil, dia biasanya menyesuaikan panggul ibu. Nah kalau di jaman sekarang yang aku lihat sih bukan panggulnya sempit, karena ibu-ibu jaman sekarang kan rata-rata pada cukup tinggi nih, tapi rata-rata banyaknya di panggulnya ototnya kaku. Jadi banyak banget posisi bayinya belum masuk panggul, karena panggulnya kaku, jadi kadang-kadang akhirnya di diagnosanya langsung CPD atau Cephalopelvic Disproportion atau panggul sempit gitu. Jadi biasanya coba diupayakan dulu dengan persiapan untuk fisiknya, misalnya yoga, jalan kaki, renang gitu ya, pilates, untuk siapin panggulnya, karena banyak banget klien kita yang diagnosa di kambilan pertamanya panggul sempit, di kambilan kedua disiapin, bahkan bayinya lumayan cukup besar dibandingkan kambilan pertama, eh ternyata ketika disiapin lahirannya lancar dengan pervagina gitu. Jadi kitanya harus siapin dulu, siapa tahu bukan karena panggul sempit, tapi karena panggulnya aja yang perlu dilenturin gitu. Nah dilenturnya itu tadi bisa eksersis ringan itu ya, mbak yoga dan lain-lain ya? Betul, karena kalau zaman dulu kan kayaknya nggak perlu persiapan, kok bisa ya Mbak Mila lahir gitu aja. Karena orang zaman dulu kan aktivitas panggulnya itu udah melebihi olahraga kita. Jadi kadang-kadang lagi kontraksi aja masih pada nyangkul di sawah, mereka support berapa kali tuh nyangkul di sawah kan. Nah kalau zaman sekarang tuh aksesinya banyakan di tangan kan, semuanya apapun gampang dengan online gitu. Jadi akhirnya panggul kita mungkin kurang siap, makanya akhirnya banyak banget olahraga-olahraga yang sekarang ada, contohnya yoga, stem hamil, pilates gitu. Karena memang panggul otot itu nggak bisa instan. Dan misalnya tiba-tiba trimester 3 baru yoga gitu ya, memang nggak ada kata telat, tempered to let. Tapi lebih baik sebenarnya disiapinnya dari trimester pertama. Karena trimester pertama kedua ibu itu masih sehat, masih oke, minim banget keluhannya mungkin di trimester 2. Di trimester 3 dia mulai adaptasi lagi sama pola tidur, badannya udah lumayan banyak perubahan juga. Jadi buat eksersis kadang-kadang juga cukup challenging, tapi kalau ibu udah siapin dari sedini mungkin dia akan lebih fit. Jadi manfaatnya biasanya pasti akan lebih maksimal. Oke, kalau tadi salah satu persiapannya berarti bisa eksersis. Nah persiapan apa lagi nih mbak untuk yang ibu mau VBAC, itu apa aja nih selain eksersis? Oke, yang paling penting sebenarnya mbak Roland, kemarin kita juga buat kelas nih soal VBAC sama dokter Iwan. Yang paling utama itu adalah persiapan mental. Itu hampir 80% di mental. Karena kita kalau mungkin persalinan seksio, elektif atau direncanakan, kita udah punya rencana. Kapan mungkin masuk ke ruang operasi, berapa lama prosesnya, pembelihannya gitu. Tapi kalau proses persalinan per vagina, itu bener-bener hanya Tuhan yang tahu berapa jam perjalanan kita gitu kan. Lalu di situ mungkin ada yang namanya gelombang rahim, yang mungkin juga agak cukup challenging di beberapa ibu gitu. Ada kondisi-kondisi khusus yang mungkin perlu disiapin kayak nafas. Nah makanya perlu siapin mental, lalu supaya ibunya tenang. Karena kalau nggak ada persiapan di mental, kayaknya papa mungkin panik, garuh lagi ke proses persalinan. Nggak cuma buat ibu, tapi bapak. Karena rasanya kalau bapak ditanya, bapak gimana gitu? Setuju nggak untuk ibu VBAC? Jadi kadang-kadang kan bapak jawabnya, terserah gitu kan. Nah terserah ini kadang-kadang ada maksud di baliknya kayak, sebenarnya aku juga ragu, tapi yaudah ikutin aja maunya istri. Jadi bener-bener dua-duanya tuh sepakat untuk menyiapin mental, jadi bapak bisa jadi support system nanti pada saat bersalin, sehingga kayak bisa melewati semua tantangan yang ada nanti pada saat persalinan. Oke, tadi mental yang pertama berarti ya? Betul, persiapan mental ini banyak. Salah satunya bisa diikuti dengan persiapan persalinan. Kayak kita misalnya mood traveling kan kita bisa melihat dulu di peta jalanannya, ketika nanti ada apa-apa kita harus ngapain, kita udah siap. Tapi kalau nggak ada persiapan persalinan, kita bisa nyasar ketika ada tantangan, udah dia give up aja gitu. Jadi memang persiapan persalinan itu kelasnya bisa menjadi persiapan mental. Atau kalau di kita namanya relaksasi ipno-berting. Karena di persalinan pertama bisa jadi ada trauma-trauma yang belum selesai. Nah, itu bisa jadi penghambat juga nih di persalinan kedua. Oke, kalau mental itu berarti penting banget, mbak. Tapi kalau misalnya kita udah keburu drop nih, menyikapinya gimana sih? Ada yang nanya tuh soalnya kalau mau VBAC, tapi aku mentalnya malah nggak kuat gitu. Nyikapinya gimana nih, mbak? Enaknya. Oke, persiapan mental ini kalau bisa memang sedini mungkin. Karena kalau misalnya tadi ya, memet-memet trimester tiga ikut kelas hipno-berting, kita kan di hipno-berting itu sebenarnya persiapan mental. Salah satunya adalah merilis rasa-rasa takut kita. Apalagi kalau ibu di persalinan pertama, mungkin masih ada trauma yang belum selesai. Contohnya masih denial nih, nyalahin ABC dia. Aduh, kenapa sih yang pertama tuh sesar? Aku udah ngelakuin ABC, tapi akhirnya wujudnya SJ juga gitu. Ketika ada rasa itu masih belum rilis di persalinan kedua, rasa trauma itu bisa muncul lagi. Aduh, jangan-jangan nanti yang kedua sama nih kayak yang pertama gitu. Makanya yang pertama dilakukan persiapannya sedini mungkin. Yang kedua, support system. Support system ini yang bisa membuat kita nanti pada saat up and down, kembali nguatin lagi gitu. Jadi support system pertama kan yang paling utama adalah suami, bapak. Nah, makanya kalau kelas persiapan persalinan, ibu harus berdua. Dan ketika udah selesai kelas, semua exercise latihan yang ada di kelas persiapan persalinan adalah dilatih. Nah, kadang-kadang banyak juga ya udah. Kadang-kadang bayi kami bilang, aku udah hipno-berting yoga, tapi kayaknya gak kurang efek gitu di persalinanku. Tinggal kita biasanya balik nanya, udah latihannya tiap hari belum? Udah konsisten belum gitu biasanya. Biasanya, walaupun nanti persalinannya SC lagi, prosesnya jauh akan lebih nyaman. Ibunya lebih acceptance, karena dengan acceptance akhirnya dia lebih mudah untuk mobilisasi, dengan seperti itu ngaruh ke AC-nya. Selain itu pasti ngaruh sama parenting-nya. Jadi dia efeknya bukan cuma soal berhasil VBAC-nya, tapi juga berhasil ketika ada kondisi-kondisi yang memang tidak sesuai ekspetasi. Jadi ada banyak yang maksudnya ada benefit lainnya, seperti mentalnya dia lebih strong untuk masalah-masalah lainnya ya mbak, kayak menyusui, lalu nanti healing badinya mungkin setelah sesar lebih cepat, dan lain-lain gitu ya mbak ya. Betul, betul banget. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Tadi kan banyak nih syarat-syarat gitu ya. Ada yang nanya, butuh berapa lama sih jarak dari operasi sampai kita oke deh VBAC gitu. Oke, kalau dulu, dulu itu ada di literatur kebidanan kira-kira minimal 2 tahun. Tapi sekarang, termasuk kemarin kita buat kelas sama dokter SBOG, dokter Ituan ya, beliau juga bilang kalau di sekarang ini sebenarnya nggak ada jarak relatif yang bisa kita pegang. Nah, sebenarnya kuncinya adalah di ketabalan rahim dan juga itu juga bukan jadi patokan. Nah, kadang-kadang ada yang di bawah 2 tahun, rahimnya masih oke, ketabalan rahimnya, jadi propaginanya juga masih, VBAC-nya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau untuk patokan benar-benar kita pakai, berapa jaraknya belum ada, cuma memang bisa dijaraki minimal 2 tahun. Oke, minimal 2 tahun, tapi sebenarnya nggak ada patokan yang jelas banget sekarang gitu. Betul, karena banyak juga klien-klien yang berhasil, walaupun jaraknya di bawah 2 tahun, tapi tentunya dengan persiapan. Lagi-lagi mental dan support system, ya mbak, dari awal. Betul, fisik dan spiritual juga sih persiapannya. Oke, kalau misalkan ada nih, sekarang ada yang bertanya mitos nih, Benerah, benar nggak sih bekas luka sesar itu yang jadi keloid, itu bisa membuat kita nggak VBAC gitu? Oke, itu kayaknya mitos ya, karena bekas SC itu bukan jadi indikasi untuk sesar lagi, tapi bisa jadi memang justru ketebalan rahimnya. Kadang-kadang dokter itu ngecek juga lebih make sure supaya aman, apakah ketebalan rahimnya oke. Lalu yang kedua, biasanya diperhatikan ini, apa namanya, posisi, apa namanya, bekas SC-nya. Akan lebih oke sebenarnya dengan transversal ya, jahitannya. Lalu yang kedua, biasanya kalau ada yang mungkin mengalami miom, bekas operasi miom yang cukup besar, alangkah baiknya sebenarnya bukan di atas bagian perut, karena bagian atas perut itu adalah puncak yang paling tebal rahimnya. Kalau di situ sempat pernah dioperasikan, berarti mungkin jadi lebih ada banyak jahitan gitu ya. Jadi, itu yang mungkin perlu jadi concern. Tapi kalau untuk keloid sih nggak. Nah, kadang-kadang juga ibu udah takut banget, sama aduh takut jahitan BKSC-nya robek lagi. Jadi, kalaupun memang ada ketakutan itu, biasanya dinilainya dari detak jantung bayi objektifnya. Kadang-kadang kita pakai nilainya dengan subjektif, yaitu nyeri. Kalau nyeri, biasanya hampir semua jahitan itu biasanya pasti terasa nyeri. Tapi kalau secara objektif, biasanya tanda yang kita pakai itu ketika detak jantungnya kurang baik, yaitu di bawah 120, atau dia tiba-tiba mengalami detak jantung yang tinggi di atas 160, itu juga bisa jadi tanda mungkin rahimnya terjadi sedikit robekan atau ruptur gitu. Dan itu pun pasti dipantau sama dokter gitu. Jadi, bukan dari tadi, apa, jahitahan ya tapi ya, mbak ya, tapi tadi dari detak jantung si bayi ya? Betul. Tanda bahwa ada ruptur rahim, objektifnya itu dari detak jantung. Tapi kadang-kadang dokter untuk lebih make sure supaya aman dan lebih tenang, di akhir kehamilan biasanya dicek yang namanya SBR, ketebalan segmen bawah rahimnya berapa gitu, supaya lebih tenang dan lebih nyaman aja pada saat persiapan VBAC. Oke, mbak, sekarang kita move on ke yoga. Kan di Youtube ya, Pak Rontok itu, videonya Mbak Mila itu sampai sekarang udah paling top konten, diulang-ulang terus komen dengan sebuah orang. Nah, sebenarnya ada nggak sih kalau dari gerakan yoga atau senam hamil dan lain-lain itu yang khusus untuk VBAC ini sendiri? Oke, ini aku sebelumnya makasih banyak sama Pak Rontok ya, jadi salah satu istiar bisa tetap nyalurin ilmu. Thank you banget. Nah, kalau untuk gerakan yoga VBAC sebenarnya hampir sama seperti kehamilan yang lain, hanya bedanya kita mungkin banyak fokus untuk di trimester tiga bantu janinnya turun ke panggul. Karena dengan bantu janin turun ke panggul, kita akan menstimulasi yang namanya kontraksi alami. Jadi kalau di VBAC kan sebisa mungkin menghindari yang namanya induksi ya, atau kontraksi buatan dari obat, karena akan membuat resiko dinding rahim lebih robek gitu ya, ketika ada induksi. Jadi sebisa mungkin, gerakan-gerakan yang bisa dipakai di trimester tiga untuk yang VBAC adalah membantu janin turun ke panggul supaya si ibu punya kontraksi alami. Karena ketika bayinya sudah masuk panggul, itu ada dorongan ke mulut rahim, itu akan menstimulasi kontraksi. Dan untuk yang lainnya hampir sama, nafas penting, lalu posisi bayinya juga harus optimal, hampir sama ya. Dan nafas juga jadi kunci utama nih, untuk persiapan mental untuk menghadapi nyeri nanti. Jadi jangan lupa latihan nafasnya juga. Jadi latihan nafas dan sisanya sama ya Mbak, cuma yang khusus untuk merunkan, jadi ke panggul gitu ya, untuk mendorong dari induksi alami gitu ya. Betul, betul. Sama satu lagi ada gerakan-gerakan yoga yang membuat rahim kita ini siap nanti menimbulkan kontraksi alami, yaitu menyimbangkan rahim. Beberapa gerakannya ada tuh di parempok, kayak posisi ketkau, itu kan posisi rahimnya menghadap ke arah bawah mantra. Semua gerakan rahim yang ke arah bawah mantra sebenarnya itu adalah menyimbangkan rahim, dan itu sangat bagus untuk persiapan nanti kontraksi alami. Oke. Ini ada yang komen, kalau pes lagi Mbak bikin yoga khusus buat VBAC sama parenta. Boleh, boleh ya. Nanti kita bikin. Ya, via ini ya Zoom ya Mbak ya. Boleh. Oke. Mbak, kita sekarang pindah ke support system lagi. Nah, tadi kan Mbak bilang support system itu penting selain mental. Which is support system yang paling terdekat kita adalah suami, ya kan. Nah, tapi kadang-kadang bapak-bapak ya, namanya juga bapak-bapak ya Mbak, suka clueless ya. Kadang mungkin dia mau nanya juga, bingung dari mana nanyanya, gitu kan. Atau memang kadang juga terang sayang sama ibu, atau sama istrinya itu, jadi kayak yaudah dia yang terbaik buat istri, gitu. Kadang nggak tega mungkin karena sakit atau apa, akhirnya yaudahlah Bu, nggak usah lah VBAC, misalkan gitu ya. Tapi kalau si ibu pengen banget nih VBAC, gitu, si suami, ini mesti apa sih yang dilakuin, gitu, supportnya. Oke, ini bagus banget sih pertanyaan Mbak Roland, jadi banyak banget soalnya seperti ini. Sebenarnya bapak tuh banyak mau bantu, tapi karena mungkin bingung harus bantu gimana, akhirnya kadang-kadang di ruang bersalin juga. Apalagi misalnya karakter bapak itu takut dan punya trauma juga, akhirnya bisa ngaruh nih ke karakter bapak nanti saat bersalin, gitu ya. Jadi sebenarnya yang pertama persiapan ilmu, karena ketika bapak punya ilmu, pasti dia juga punya pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Kadang-kadang karena nggak punya ilmu atau lonelage, ketakutan itu lebih besar, gitu. Jadi akhirnya bisa jadi, yaudahlah langsung SC aja ya ma, gitu. Padahal mungkin semuanya masih oke, karena saking sayangnya ngeliat istri dan anaknya takut kenapa-napa. Jadi yang pertama ilmu dulu, karena dengan ilmu bapak pasti jadi lebih tenang, gitu ya. Yang kedua, bapak juga harus melakukan yang namanya relaksasi. Kadang-kadang Mbak Roland udah ikut kelas Innoberting, bapak nggak ikutan. Jadi yang disuruh sama ibunya, Mama udah latihan belum? Gitu kan, tapi kali ini harus berdua. Ma, ayo kita latihannya berdua. Karena ingat bapak juga punya trauma dan ketakutan. Bahkan aku pernah dan pingin bersalinan, itu ada bapak-bapak yang benar-benar pada saat bersalin, bolak-balik aja ke kamar mandi, karena dia kebelet mau buang air besar. Ayo, tapi sebenarnya stress panik gitu ya intinya. Iya, betul. Itu yang akhirnya yang buat bapak, nanti saat ruang bersalin jadi nggak bisa mikir gitu. Yang ketiga, bapak perlu belajar teknik-teknik yang menyamankan ibu saat kontraksi. Dan itu ada di kelas persiapan bersalinan. Banyak banget, gimbal, rebozo, shifting gitu ya. Terus abis itu bahkan bisa berenang. Dan yang terakhir, kalau bapak masih nggak pede, bapak bisa cari orang penengah antara ibu dan bapak, atau kita biasanya nyebutnya Dula. Karena kalau bidan dokter, mungkin nggak bisa standby secara kontinu gitu ya, nemenin ibu. Tapi kalau Dula kan memang tenaga yang secara profesional untuk nemenin ibu secara kontinu. Bener-bener tiap jam, tiap detik itu nemenin ibu. Jadi ketika bapak udah mulai kelules, saya ternyata ada orang penengah nih buat menangin. Pak nggak apa-apa ini masih normal kok, yuk kita coba rebozo, yuk kita coba gimbal dulu gitu. Jadi bisa jadi salah satu option ya, support sistemnya ditambah mungkin dengan pendamping persalinan atau Dula. Misalnya kalau misalnya, aduh kayaknya aku kurangnya nggak pakai Dula, yaudah bisa disiapin mertua atau ibunya gitu ya. Jadi pendamping persalinan juga nggak harus Dula, banyak banget yang bisa kita cari optionnya. Salah satunya adalah ibu kandung, mungkin ibu lebih nyaman ya nggak apa-apa gitu. Jadi buat beberapa para ayah nih, persiapannya ilmu yang penting, terus yang kedua relaksasi, tapi ayahnya juga harus belajar menenangkan diri sendiri, lalu teknik menenangkan ibu, dan orang penengah kalau emang kira-kira nggak mampu gitu ya sekiranya ya mbak ya. Iya betul. Karena ada juga ibu yang, aku pokoknya nggak mau ditemenin sama kamu, kamu pokoknya ngeliatin aku aja, aku pengennya ditemenin sama Dula aja, juga ada ibu yang kayak gitu. Jadi kalau tahu karakter ibunya juga. Nanti malah dipijit-pijit malah kayak, jangan pegang-pegang, ada juga ibu-ibu yang dipegang. Iya, 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 itu banyak. Yang malah nggak suka ya. Dan itu nggak apa-apa, Bapak nggak harus megang. Iya, 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 iya. Oke, mbak. Terus kalau tadi kan dari dalam nih, internal gitu ya, kalau persiapan dari kita mental dan support system, kalau dari faktoran luar tuh apa aja sih yang masih kita siapin, apakah harus mencari dokter yang pro VBAC, atau ada hal-hal rumah sakit yang pro juga, atau yang lainnya, mbak. Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Betul, secara dari internal, kita perlu juga eksternal, eksternalnya salah satunya adalah provider kita. Jadi kalau misalnya dari awal ingin lihat VBAC, kita juga perlu nyari dokter dan juga fasilitas kelesiatan yang memang bisa memfasilitasi. Karena sebenarnya kalau dunia medis, kebidangan kedokteran, kasus VBAC kita nolong langsung tuh jarang banget baru-baru lain. Makanya banyak juga beberapa bidan dalam dokter, belum tentu semuanya mau untuk melepon VBAC. Karena perlu ilmu yang lebih dalam, perlu pengalaman yang lebih panjang, sehingga mereka bisa makin pede, makanya ibu perlu searching nih dari sekarang. Bisa juga dengan coba tanya sama janinnya. Komunikasi sama janin itu juga penting banget. Jadi kalau misalnya udah A, B, C, D, dokternya banyak banget, semuanya oke, masih bingung, coba komunikasi sama janinnya gitu ya. Yang kedua adalah, tadi untuk pendampingan persalinan secara eksternal, aku sangat menganjurkan. Karena proses ini kalau kita teliti sendiri dari tim profi klinik, keberhasilan VBAC akan lebih tinggi ketika memang ada pendamping persalinan. Kira-kira akan lebih meningkat lah 80-90%. Jadi buat teman-teman, kalau mau cari Dula, juga cari Dula yang memang mungkin punya chemistry sama kita, bisa kenalan dulu gitu ya. Nggak ucuk-ucuk saat hari hal langsung nyari Dula, karena syaratnya memang harus ketemu dulu, ngobrol dulu, nyiapin berplan dulu. Nah, itu akan membuat ibu jadi lebih nyaman nanti saat bersalin. Paling dua itu sih. Oke, jadi tadi penting ya dokter juga dan pendamping ya Mbak ya? Betul. Salah satunya adalah provider, fasilitas kesehatan, dan juga pendamping persalinan. Oke, Mbak. Ini pertanyaan terakhir deh Mbak. Saran atau afirmasi dari Mbak Mila nih, untuk para ibu yang mau VBAC? Oke, untuk ibu yang mau VBAC. Kita masih punya opsi di mana kita masih bisa mengoptimalkan kelahiran per vagina, jika dilihat dari benefit dan resikonya, sangat bagus sekali, karena dengan kita berhasil VBAC, kita akan meningkatkan keberhasilan lagi di persalinan selanjutnya. Jadi misalnya persalinan pertama cesar, yang kedua berhasil VBAC, yang ketiga jauh lebih besar lagi kemungkinannya. Yang kedua manfaat VBAC itu salah satunya bisa melakukan IMD, inisiasi menyusu dini, di mana ini bagus untuk kesehatan fisik dan mental, serta nanti proses menyusuinya. Dan yang paling penting sebenarnya dengan VBAC, banyak penelitian juga yang menunjukkan persalinan per vagina itu bisa sangat meminimalkan trauma bayi secara emosional. Jadi banyak lagi yang meneliti ke arah sana, nggak cuma itu, tapi juga dari sistem tumbuh kembang. Pada saat melalui per vagina, bagian-bagian kepala organ jani itu semua yang namanya sensory, kita belajar ya, itu semuanya terangsang, sehingga bagus juga sebagai bekal kita untuk stimulasi dari awal tumbuh kembang. Yang terakhir dengan persalinan per vagina ada yang namanya bakteri baik ya, jadi dalam birth canal kita banyak sekali bakteri baik yang bisa kita wariskan kepada bayi kita, sehingga sebenarnya imunitas bayi kita akan jadi jauh lebih sehat. Nah, kalau dilihat dari benefitnya kan banyak banget. Semoga buat ibu-ibu yang lagi berjuang, makin semangat, lalu dilancarkan, dan semoga VBAC-nya berhasil. Tapi juga jangan berkecil hati ketika semuanya sudah disiapkan, tapi ternyata yang berjalan adalah plan B, misalnya sesar lagi, percaya semua persiapannya pasti juga punya manfaat yang maksimal untuk ibu dan bayinya. Bagus banget, Pak. Semoga para ibu-ibu yang VBAC semangat lagi ya, Mbak. Untuk afirmasi, mungkin kita ajak komunikasi si kecil atau Janin itu sangat penting ya. Betul. Karena dengan komunikasi Janin, si Janin juga punya ikatan batin dan kadang-kadang pada saat bersalin, ketika aku sudah melakukan semua teknik, aduh, aku bingung harus ngapain lagi gitu ya untuk melancarkan bersalinan. Satu-satunya yang tahu di dalam kandungan itu kondisinya seperti ada apa adalah Janin dan Tuhan kita. Jadi dengan kita berkomunikasi dengan Janin, sebenarnya kita sama berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Janin itu benar-benar ruhnya suci, doanya dekat banget gitu sama Tuhan. Makanya sebenarnya itu manfaat komunikasi dengan Janin itu luar biasa banget. Mbak, aku sampai merinding. Itu yang komunikasi langsung ke Tuhan, paling dekat gitu. Iya juga, aku nggak tahu pikir ya, Mbak. Betul. Karena kita nggak bisa bongin Janin. Kadang-kadang omongan kita B, hati kita A, Janin taunya A gitu. Seperti kita ngomong sama Tuhan kan. Makanya seluar biasa itu ruhnya. Jadi jangan pernah nyanyain waktu selama sembilan bulan yang ada dalam tubuh kita. Kita nggak pernah nyapa dia, ngajak dia, bantu doain kita gitu. Padahal sebenarnya doa kita, doa dia dan energi dia cukup besar sekali buat kita. Oke. Ini pelajaran aku kalau nanti aku hamil. Anak kedua mungkin aku harus sering-sering lagi komunikasi gitu. Oke. Titip doa kalian, Mbak. Titip doa ke Allah gitu ya. Betul. Nanti pokoknya ke profi ya, Mbak Roland. Oke. Aku pengen bantu Mbak Roland dong. Biar bisa yoga bareng. Ya mau Mbak. Oke Mbak. Sebelum kita udahan nih Mbak, mungkin Mbak mau infoin ada kelas kah atau ada workshop yang lain dari Profi Klinik dan Mbak Mila sendiri? Oke. Paling buat teman-teman kalau lagi nyari mungkin kelas persiapan bersalinan di Profi Klinik ada. Instagramnya at Profi Klinik. Di situ ada kelas Ibnu Berting, persiapan mental, ada kelas yoga buat persiapan fisik. Dan beberapa bulan sekali kita juga nyiapin yang namanya kelas PBAC. Oke. Ada kelas fertility yoga. Pokoknya banyak macam-macam sampai kemenyusui kelasnya. Siapa tahu nanti ada yang butuh. Bisa diintip-intip di Instagramku atau at Profi Klinik kita. Oke. Mbak Mila, makasih banyak. Atas waktunya udah hari libur tapi masih mau nyempetin. Ajil sama aku di sini. Sama-sama. Maaf ya, ini sinyalnya agak-agak nge-lag dan kurang bagus. Tapi semoga tetap oke dan bermanfaat. Amin. Mbak Salam buat si kecil ya, Fatih dan suami dan keluarga sehat-sehat di rumah. Iya. Salam buat semuanya tim Parendok ya, Mbak Roleh. Terima kasih banyak. Aku selalu diajak untuk berbagi ilmu. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. So,